Warga negara Jepang berinisial ID langsung dirujuk ke rumah sakit umum Badung dan mendapat penanganan intensif di ruang isolasi khusus suspek virus. Warga Jepang yang baru tiba di Bali tersebut dirujuk setelah mendapat penanganan awal oleh pihak KKP Bandara dan merekomendasi untuk mendapat penanganan serius setelah terdeteksi alat termoskanner di Bandara Ngurah Rai, Bali. Direktur Rumah Sakit Mangusada, Badung membenarkan jika ada satu warga negara Jepang dirujuk pihak KKP untuk mendapatkan penanganan intensif. Jelaskan apa benar ada satu warga negara Jepang yang tadi dirujuk ke sini oleh KKP? Benar. Seperti apa konologisnya? Kami menerima telepon dari Bandara Ngurah Rai, KKP, bahwa ada warga asing yang suh tubuhnya meningkat, manis. Nah, karena di rumah dirujukkan sanglah, tabangan dan dianya penuh. Nah, sementara dia mengunjuk pasien ke rumah saya Badung untuk observasi. Karena di rumah asing, situasi global kan diproteksi lah supaya tidak mempunyai hal-hal yang... Sekarang apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Badung? Ya, kita melakukan hal-hal sesuai dengan kotak pasien yang dicurgai, dicurgai yang penyebaran penyakitnya. Karena ini baru panas, kita kan gak tahu apa nih begini ya. Karena warga asing, ya kita langsung kemasungan beroran isolasi. Nah, di sini kita lakukan sesuai dengan pasidor di mana pasien itu diisolasi. Ada rencana akan dirujuk ke rumah sakit lain dok? Jadi, nanti kalau memang nanti membelukan, boleh tidak kisah membelukan untuk rujuk ya, kita rujuk. Direktur rumah sakit menjelaskan, sampai saat ini timnya masih melakukan penanganan di ruang isolasi. Pihaknya belum berani menyimpulkan, jika warga negara Jepang tersebut terpapar virus corona, karena sebelumnya harus menjalani proses pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan sampel darah. Warga negara Jepang yang mengalami suhu tubuh tinggi dengan dugaan terkena virus corona ini akan dirawat di ruang isolasi selama beberapa hari sambil menunggu hasil laboratorium yang akan dikirim ke pusat. Agongkai ke Kompas Dewata